Profil, Biodata dan Fakta Febirastan Terlengkap Terbaru Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel youtube ini, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya atau notifikasinya Febirastan adalah salah satu aktris cantik yang sering muncul di sinetron dan FTV Wanita yang berumur 23 tahun itu merintis karirnya dari usia 8 tahun dengan membintangi beberapa sinetron Nama Febirastanti mulai dikenal oleh publik pada saat membintangi sinetron yang berjudul, Eneng dan Kaos Kaki Ajaib, yang berperan sebagai Fahri Namanya Kian Naik Daun dan akhirnya Febir mendapat tawaran untuk membintangi sinetron yang fenomenal kala itu berjudul, Putih Abu Abu Dalam sinetron tersebut Febir mendapatkan peran utamanya Tidak hanya sinetron Febir juga mendapatkan tawaran untuk bermain film dan juga FTV Setelah bermain sinetron, Febir menjajaki karirnya dengan menjadi penyanyi Febir tergabung dengan grup hokal yang bernama Blink Blink sukses di Ranah Belantika Music Indonesia Namun saat ini Blink sudah tidak aktif lagi dan dinyatakan bubar karena kesibukan individu Biodata dan profil Febirastanti Nama lengkap Febriani Rastanti Nama panggilan Febi Nama panggung Febirastanti atau Febibling Tempat, tanggal lahir, Jakarta, tanggal 1 Februari tahun 1996 Kewarga negaraan Indonesia, agama Islam Nama orang tua, Rashid Jayarudin Ayah, Anis Warang, Ibu Nama saudara, Rizky Rizal di Ronaldo Pendidikan, Universitas Indonesia Profesi, aktris, penyanyi, model, hobi, fotografi Akun Instagram, at Febirastanti Akun Twitter, at Febibling Fakta-fakta Febirastanti 1. Febi menjadi mahasiswa lulusan sarjana hukum di Universitas Indonesia dengan predikat cum laude 2. Febi memiliki darah campuran antara Menado dan Palembang 3. Tahun 2015 menjadi tahun yang terberat bagi Febi karena harus kehilangan ayahnya yang meninggal karena penyakit kanker 4. Febi menjaga kesehatannya dengan melakukan diet sehat dan olahraga yoga serta jogging 5. Rahasia diet sehat alah Febi adalah memakan makanan rendah kalori, salad dan dark chocolate Meskipun sibuk dengan aktivitas syuting, Febi tidak mengesampingkan pendidikan Menurutnya pendidikan juga penting untuk diperhatikan Terkadang Febi harus membawa laptop dan buku ke lokasi syuting untuk sekedar mengerjakan tugasnya Mahasiswa hukum tersebut juga merasa kesulitan untuk mengatur jadwalnya antara kerja dengan kuliah Tapi Febi membuktikan bahwa ia sanggup dan alhasil Febi berhasil lulus dengan predikat cum laude Terima kasih telah menonton! Terima kasih.